Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang quality control pada pesawat mamografi pesawat mamografi adalah pesawat yang diranjang dan didesain secara khusus untuk pemeriksaan mamai dan ini memang tidak bisa menggunakan sinar X secara umum ya nanti kita akan lihat mengapa pada mamografi ini memang membutuhkan pesawat X yang diranjang secara khusus PowerPoint ini diadopsi dan diedit dari PPT yang dibuat oleh Pak Peteng yaitu oleh Pak Surya Adi berisi pendahuluan teknis pengujian dan rangkuman kita akan masuk ke pendahuluan tentang pesawat mamografi jadi pesawat mamografi adalah suatu pesawat sinar X yang didesain secara khusus untuk keperluan pemeriksaan mamai ini memang butuh desain khusus baik dari sisi energinya baik dari sisi mekaniknya ataupun desainnya nah secara umum desain dari pesawat mamografi seperti ini ya di sini ada tabung sinar X ini adalah sumbernya terus ini adalah targetnya target anoda kemudian nanti sinar X akan bergerak ke bawah kemudian di sini ada filtrasi di sini ada kolimasinya sehingga tidak kena pada pasien di kepala pasien kemudian di sini ada supporting ya di sini tempat untuk meletakkan screen film nanti screen filmnya juga desainnya khusus ya tidak seperti screen film pada radiografi secara umum yang menggunakan double layer tapi hanya menggunakan single layer ini ada grid khusus juga kemudian di sini juga ada pedal ya compression pedal untuk mengkompresi mamai sehingga dia tidak terlalu tebal sehingga haburan radiasi hamburnya tidak terlalu besar kemudian di sini desain X-ray jump ini dengan sudut khusus ya dan dengan tegangan yang khusus nanti kita akan coba lihat ini kira-kira diagram skematis dari pesawat mamografi ini adalah foto ya foto dari pesawat mamografi jadi nanti pasien berdiri mamainya di sini kemudian ini adalah X-ray jumpnya kemudian di sini dengan menggunakan tegangan tertentu sebagaimana yang nanti kita akan bahas ini ada compression pedal di sini terus ini ada brace support ya untuk di sini ada grid yang didesain secara khusus kemudian detektornya juga kalau jangan dulu menggunakan film kalau sekarang sudah menggunakan solid state ya dan dia memang didesain khusus beda dengan radiologi pada umumnya ini salah satu alasan mengapa pada mamografi itu butuh tegangan yang sangat khusus jadi di dalam mamai itu sebetulnya isinya jaringan lunak ya isinya fat kemudian jaringan glandular nah kalau seandainya di mamai itu ada masa ada kata-kata ada kanker ada karsinoma nah karsinoma itu memiliki atenuasi linier profisien atenuasi linier yang boleh dikata sangat berdekatan dengan glandular sehingga sulit dibedakan antara glandular dengan karsinoma terutama pada energi tinggi katakan saja di atas 50 kilo elektronol jadi koefisien atenuasi linier antara glandular dengan karsinoma itu sama kalau sama berarti kalaupun ada kanker itu nggak bisa kita lihat nggak bisa kita bedakan kita mengira itu adalah karsinoma padahal glandular atau kita mengira itu glandular padahal karsinoma sehingga memang sangat sulit untuk membedakan hal itu tetapi yang cukup menarik adalah pada tegangan yang relatif rendah antara glandular dengan karsinoma ini bedanya relatif tinggi sehingga bisa dipisahkannya tapi di sini pada tegangan yang sangat rendah pada energi yang sangat rendah padahal kalau tegangan itu terlalu rendah maka nanti sinar eknya tidak bisa menembus objek sehingga memang di sini cukup rumit kasus yang dihadapi kalau energinya tinggi dia nggak bisa membedakan antara karsinoma dengan glandular kalau terlalu rendah dia bisa membedakan tetapi sinar eknya ganti nggak bisa menembus nah di sini akhirnya di dalam mamografi itu memang butuh desain khusus kita hanya menggunakan energi yang betul-betul tepat maka nanti yang digunakan pada mamografi itu bukan sinar ek yang sifatnya kontinu tetapi yang digunakan itu adalah sinar ek yang sifatnya itu adalah karakteristik dan itu hanya pada target-target jenis tertentu nantinya digunakan misalnya molybdenum MO atau rhodium RH itu yang banyak digunakan karena dia memiliki puncak energi yaitu sinar ek karakteristiknya itu berada pada rentang energi sekitar 20-30 kilo elektron volt dia tidak terlalu tinggi energinya sehingga dia masih bisa membedakan glandular dengan karsinoma tapi juga tidak terlalu rendah sehingga nanti diserap oleh jaringan kemudian di dalam mamografi sinar ek yang sifatnya karakteristik itu kalau bisa, sebisa mungkin itu harus dibuang makanya selain menggunakan target khusus di dalam mamografi itu juga menggunakan filter khusus ini contoh spektrum yang diperoleh ketika menggunakan target MO jadi ujiannya disini MO dan elektron dipercepat dengan tegangan 30 kV maka yang ini ini adalah sinar ek spektrum sebetulnya disini naik terus tapi karena disini energi yang sangat rendah dia diserap oleh tabung dan lain sebagainya sehingga disini intensitasnya turun bukan berkati 0 dan yang ini ini adalah sinar ek karakteristik sinar ek karakteristik nah kemudian di dalam mamografi itu kalau bisa yang kita pakai itu hanya karakteristiknya saja kalau bisa kemudian kalau bisa yang domstrahlung ini yang sinar ek kontinu ini kita buang terus gimana caranya kita itu hanya menggunakan sinar ek yang karakteristik sementara sinar ek yang kontinu ini kita buang maka salah satu caranya adalah dengan menggunakan filter yang sama filternya adalah filter MO sehingga ini adalah coefficient attenuasi linear untuk MO kita bisa lihat coefficient attenuasinya kita bisa lihat bahwa ketika energi naik coefficient attenuasi itu turun tetapi pada energi tertentu ketika itu sama dengan energi ambang elektronnya MO atenuasi linearnya tiba-tiba naik naik lagi sehingga disini berarti pada energi disini dia itu akan keserap pada energi disini juga akan keserap sementara energi yang disini ini akan diloloskan jadi dilolos jadi antara sini sampai sini diloloskan antara ini ini ke atas diserap ini ke bawah diserap sehingga spektrum energi yang awalnya seperti ini ketika ini menggunakan target MO ketika kita filter menggunakan MO lagi MO juga maka spektrumnya jadi seperti ini maka energi di atas puncaknya ini ini hilang kemudian energi di atasnya ini ini relatif hilang juga ya yang disini turun dia ini turunnya semakin banyak karena serapannya semakin tinggi disini sehingga kita mendapati spektrum meskipun tidak bisa betul-betul mono energi tapi paling tidak dia itu spektrumnya mendekati mono energi sehingga betul-betul efisien atenuasi liniernya itu sangat rendah tapi tidak cukup rendah dan kita tahu energinya sehingga ketika nanti ditembakkan kita bisa membedakan atenuasi antara glandular dengan karsinoma jadi ini yang dipakai pada mamografi itu seperti itu jadi tegangannya tidak boleh menggunakan tegangan yang besar-besar juga tidak boleh menggunakan target sembarangan jadi targetnya harus memiliki puncak energi atau memiliki apa namanya karakteristik pada nilai sekitar 20 kilo elektron volt jadi MO ini sangat menarik selain MO itu juga RH RH itu juga cukup menarik untuk MO ini ada dua karakteristik kalau untuk RH juga sama dua karakteristik tapi dengan dengan energi yang sedikit lebih besar ini untuk puncak yang tinggi ini di energi 20 kilo elektron volt kira-kira kalau MO puncak tertinggi itu di energi kira-kira sekitar 17-an 17-an kilo elektron volt ini RH dan ini ini MO yang difilter dengan MO ini targetnya RH yang juga difilter dengan RH kalau ini adalah MO yang difilter dengan RH kalau yang ini ini juga sama MO yang difilter dengan RH tetapi dengan apa namanya ini adalah spektrum dari molybdenum dan rhodium yang tidak difilter masih apa adanya ini yang sudah difilter ini targetnya MO difilter pakai RH yang masih bisa tapi kalau targetnya RH difilter dengan MO itu gak bagus hasilnya makanya kalau targetnya RH difilter dengan MO itu gak bisa gak bisa dipakai karena sinar ek karakteristiknya justru turun sementara sinar ek brimstrahlungnya itu masih cukup tinggi sehingga dia tidak bagus dipakai untuk mammography nah kemudian di dalam mammography sendiri itu kadang-kadang ada yang menggunakan apa namanya magnification mode menggunakan mode magnifikasi ini sebetulnya kan sumbernya di atas sini sinar ek nya kemudian detektornya di bawah sini filmnya di bawah sini ini kalau seandainya objek itu semakin ke atas jadi dia akan semakin mengalami magnifikasi jadi ini kalau seandainya kita menggunakan ingin melihat magnifikasinya maka disini kita menggunakan magnification stand tapi kalau kita tidak ingin ada magnifikasi karena kita cukup dengan ukuran yang normal nanti mammography itu kita letakkan persis di atas detektor atau di atas bagi itu itu kira-kira gambaran sedikit tentang mammography penjelasan detail tentang mammography bisa mengacu pada mata kuliah yang lain yaitu tentang fisika imaging sekarang kita akan masuk ke quality control pada mammography ini beberapa alat yang perlu disiapkan ketika kita melakukan quality control pada mammography ini sebetulnya yang paling penting jenis alatnya kalau masalah merek itu nanti bisa beda yang pertama ada densitometer ini untuk melihat densitas dari film yang setelah-telah dicuci tapi kalau kita menggunakan yang digital tentu densitometer ini tidak dibutuhkan tidak dibutuhkan lagi yang kedua adalah phantom phantom mammography ini merknya ada banyak salah satunya adalah sirs kemudian yang ketiga itu densitometer dan luxmeter untuk mendeteksi radiasi dan intensitas cahayanya nanti kita mengecek pencahayaan pada kolimator pada mammography ini tas marker ini untuk sebagai penanda batas radiasi nanti sampai batas mana kemudian perspek ini juga kita butuhkan terutama nanti ketika kita ingin memuji mode EEC atau EEC otomatik exposure control kita juga butuh karet TB kemudian kita butuh test pattern kita butuh kaset bisa CR bisa film kalau masih yang menggunakan mode lama kalau yang sekarang sudah pakai digital tentu kita tidak butuh lagi ini beberapa alat yang digunakan untuk mereknya terserah sudah banyak merek yang dijual di pasaran nah ini beberapa parameter yang perlu dilakukan pengujian ini menurut Pak Peten ini adalah radiografi ini boroskopi ini mammography kita fokus yang di sini ini adalah peralatan yang digunakan untuk mammography kita butuhkan tadi phantom prospek tadi sudah dilihat dan phantom ACR ini untuk uji kualitas citra pada mammography tadi kemudian kita juga membutuhkan filter aluminium dan kemudian lebih dari 99% ini nanti untuk memuji HVL meskipun kalau sekarang untuk HVL itu sudah cukup kita menggunakan detektor multimeter itu sudah langsung secara otomatis kita mendapatkan nilai HVL kemudian kita juga membutuhkan peralatan pengujian kesearahan dan ketegak lurusan kemudian kita membutuhkan elektrometer dan ion chamber atau disimeter lainnya kita membutuhkan kaset film tadi yang kita bahas luxmeter ini untuk mengukur pencahayaan kemudian lembeng PP dan ketebalan 2 mm ini misalnya nanti kita pakai untuk nutup detektor ketika uji AC termasuk ketika kita ingin menguji kebocoran tabung water pass ini untuk memastikan bahwa nanti detektor yang kita gunakan itu betul-betul tegak lurus atau tidak kemudian alat uji vocal spot pinhole untuk memastikan vocal spot itu berapa dan memang mamografi ini unik jadi mamografi ini tidak seperti sinerik pada umumnya yang resolusinya bisa relatif rendah untuk mamografi ini dibutuhkan resolusi yang sangat tinggi sebagai perbandingan kalau misalnya untuk CT scan itu resolusi spasialnya itu cukup 0,7 cycle per milimeter 0,7 nah kalau untuk mamografi ini bisa sampai mendekati 7 7 cycle per mm jadi resolusi spasialnya memang didesain sangat-sangat tinggi jadi 10 kali lipat dibanding resolusi spasial CT scan tapi karena vocal spot sangat kecil menghasilkan resolusi tinggi maka pada mamografi ini ini tidak boleh menggunakan arus tapung yang terlalu tinggi dan pemakaiannya juga tidak boleh terlalu lama begitu dia sedikit lama maka nanti akan terjadi overheating pemanasan yang berlebihan tapi karena vocal spotnya yang sangat kecil ini beda dengan seperti pada Siti yang memang vocal spotnya tidak harus sangat kecil sehingga dia bisa digunakan dalam waktu yang relatif lama kemudian kita juga perlu alat uji berat ini karena kompresi kompresi pada mamai itu perlu di cek jadi betul-betul dia itu berapa dia tidak terlalu kuat tidak terlalu lemah kalau terlalu kuat nanti sakit kalau terlalu lemah berarti nanti dia tidak bisa mengkompres mamai tadi ini butuh batas tertentu itu beberapa alat uji dan parameter yang tadi saya jelaskan untuk diuji lebih lanjut ini parameter yang perlu diuji kalau dikelompokkan itu sebetulnya ada empat empat atau lima yang pertama adalah uji generator dan tabung sinar X ini sebagaimana yang pada RU saya kira mirip-mirip generator dan tabung ini yang kedua ini uji kolimasi ini hampir sama dengan RU tapi nanti bedanya untuk kolimasi sekarang ditambah ada missing tisu tisu yang hilang di dekat dengan permukaan apa namanya dada itu di cek berapa banyak yang hilang kemudian yang berikutnya adalah uji dosis dan kualitas citra nanti ini kita pakai phantom khusus seperti mana tadi phantom ACR misalnya kemudian yang berikutnya saat ini pesawat mammography hampir dilengkapi dengan automatic exposure control ini juga perlu kita uji apakah AISN-nya ini betul-betul bekerja dengan cukup baik atau tidak ini beberapa parameter uji kalau dikelompokkan itu ada ini dosis dan kualitas citra bisa digabung bisa dipisah kalau digabung berarti ada empat kalau dipisah berarti ada lima parameter ada lima kelompok parameter nah disini di Indonesia sendiri sebelumnya tahun 2001 itu ada perkabah peten yang menjelaskan tentang uji kesesuaian pada mammography tahun 2011 kemudian di tahun 2018 ini ada peraturan yang baru nomor 2 ini juga berisi revisi tentang beberapa parameter yang perlu diuji pada mammography ini ada beberapa penambahan ada beberapa penyelesaian dan lain sebagainya dan tampaknya ke depan akan semakin banyak parameter yang dimasukkan kita akan fokus pada parameter parameter yang ada pada peraturan yang peru tahun 2018 yang pertama adalah uji berkas cahaya kalau yang dulu itu yang perlu dicek itu adalah iluminasi dan selisih lapangan kolimasi dan cahaya untuk sekarang ada tambahan yaitu missing tisu di chest wall jadi tisu yang hilang di dinding dada itu yang perlu dicek disitu kemudian untuk generator tabung sinera ek untuk yang peraturan baru prinsipnya sama akurasi tegangan ada akurasi waktu penyineran ada linearitas keluaran radiasi ada reproduksibilitas ada HPL ada ini seperti DRU kemudian AEC ini disendirikan kalau yang sebelumnya AEC ini masuk dalam generator dan tabung sekarang AEC dibisah dan ada beberapa parameter yang perlu diuji untuk AEC misalnya tentang timer derurat kemudian penjejakan kemudian reproduksibilitas dan waktu eksplosi ini yang perlu diuji pada AEC kemudian ini yang membedakan antara perka yang baru dengan yang lama itu adalah kualitas citra yang sebelumnya tidak memasukkan kualitas citra tepatitas citra itu nanti yang perlu dicek ini adalah image quality menggunakan phantom yang ada termasuk yang nanti perlu dicek adalah resolusi spasial dan kaliber menggunakan jarak jaraknya itu akurat atau tidak kemudian ada tidaknya artefak pada pada citra kemudian yang berikutnya tentang dosis dosis pada mammography itu menggunakan apa namanya menggunakan parameter mgd min glandular dose atau agd average glandular dose jadi estimasi dosis itu didasarkan pada dosis yang diterima oleh kelenjar glandular karena glandular inilah yang dianggap dia paling sensitif terhadap radiasi jadi kita mengambil apa namanya jaringan yang paling riskan sebagai batas untuk dosis ini mgd ini oke ini tadi ini lebih detail apa yang baru diuji menurut perkayaan baru ini ada beberapa lolos uji untuk iluminasi harganya harus 100 lux nanti kita akan coba lihat kemudian untuk missing tissue ini ada fokus kecil ada fokus besar fokus besar itu untuk mode kontak kalau fokus kecil itu yang magnifikasi maka missing tisunya tidak boleh lebih dari 7 mili kalau fokus besar tidak boleh lebih dari 5 mili nanti kita akan coba lihat kemudian selisih lapangan kolimasi ini ada dibedakan antara fokus kecil sama fokus besar kemudian yang dicek itu tiga hal selisih lapangan kolimasi dengan selisih lapangan kolimasi cahaya dengan berkas sinar ek selisih lapangan berkas sinar ek dengan reseptor cita dan kesesuaian tepi chest wall dengan pedal ini nanti yang perlu dicek dan ini adalah batas lolosnya sudah ditentukan kemudian untuk akurasi tegangan error maksimal tidak boleh lebih 5% akurasi waktu juga sama untuk linearitas dibatasi coefficient of linearity nya itu tidak lebih dari 0,1 untuk reproduksibilitas jadi ketika pengukuran itu diulangi 5 kali itu harus sama atau mendekati sama itu nanti menggunakan satu parameter yang dinamakan dengan nama coefficient of variance yaitu deviasi standar dibagi dengan rata-rata itu nilainya tidak boleh tidak boleh lebih dari 0,5 jadi kalau dia itu lebih dari 0,05 berarti selesinya sekitar 5% itu berarti sudah tidak diizinkan kemudian kita perlu cek juga itu HVL kualitas berkas sinar X kemarin kita sudah bahas jadi HVL ini menunjukkan kualitas berkas sinar X jadi daya tembusnya itu ditunjukkan oleh HVL jadi kalau dia itu nanti sinar X terlalu rendah HVL terlalu rendah nanti tidak tembus pada jaringan yang dilewati tapi diserap oleh jaringan kan rugi sinar X tidak sampai kepada detektor tapi diserap oleh jaringan jadi berkontribusi pada dosis tapi tidak berkontribusi pada cipta sehingga memang kualitas berkas ini perlu dicek dan dia nanti ada batasnya disini yang menarik kalau untuk mamografi batasnya itu dipengaruhi oleh tegangan yang digunakan tegangan yang digunakan berapa HVL-nya berapa kemudian yang juga perlu dicek itu adalah kebocoran nadatabung ini nanti untuk proteksi terutama kepada tenaga medis dan lain sebagainya jadi batas kebocoran itu tidak boleh lebih dari 1 miligree dalam 1 jam itu yang perlu dicek kemudian untuk AEC ini yang perlu dicek itu adalah timer dari rat nanti kita akan bahas yaitu berhenti paksa setelah 600 mili amperset jadi kalau kalau dia objeknya terlalu besar misalnya dia kan arusnya akan naik secara otomatis itu tidak boleh melupi batas tertentu kalau dia melupi batas tertentu dia harus off secara secara paksa itu tidak boleh lebih dari 600 mili ampers kemudian timer darurat itu juga harus berfungsi dengan baik kemudian ketika kita menggunakan AEC AEC itu kan akan mengkompensasi jadi kalau dia itu semakin tebal arusnya akan semakin membesar sehingga dengan AEC itu harus didapatkan optical density yang sama berapapun ketebalan pasien jadi dia harus otomatis itu juga perlu diuji benar enggak seperti itu nanti kita uji pakai langkah yang perspek yang tebalnya variatif nanti berapapun tebalnya harus menghasilkan optical density yang sama itu namanya uji penjejakan termasuk reproduksibilitas nantinya kalau kita ulang dia harus mendekati sama sama atau mendekati sama kemudian waktu expose terutama ketika kita menggunakan AEC ini berapa dia butuh waktunya untuk menyesuaikan diri tidak boleh terlalu lama dia harus cepat kalau dia mau di kontak artinya yang nempel di press support tidak boleh lebih dari 2 second tapi kalau yang magnifikasi diizinkan sampai 3 second kemudian uji kualitas nanti di dalam phantom yang kita gunakan phantom ACR itu paling tidak itu ada 3 objek yang pertama itu objek serat seperti garis yang kedua itu objek masa seperti bulutan bulutan yang ketiga itu titik kalsifikasi spek itu nanti kalau kita menggunakan phantom ACR itu batasnya ini serat yang kelihatan harus 4 serat kemudian kalau untuk spek yang kelihatan harus 3 objek kalau untuk masa yang kelihatan minimal harus 3 objek kemudian untuk resolusi spasial ini luar biasa resolusi spasial kalau kita menggunakan film itu harus lebih besar dari 100 line per per milimeter 11 11 line per per milimeter ini luar biasa besarnya kalau di Siti itu katakan aja 0,5 line per per milimeter sudah lolos kita di mamografi di sini putus sampai 11 sangat-sangat tinggi resolusi spasial kemudian untuk jarak jarak antar titik atau pada objek yang harus ditentukan itu tidak boleh errornya tidak boleh lebih dari 2% kemudian artefak ini tidak boleh ada ini perlu di cek apakah ada artefak atau ada garis-garis atau ada aliasing atau ada apa itu perlu di cek termasuk nanti dosis dosis pada mamai juga perlu di cek salah satu parameter dosis untuk mamografi itu sering dinamakan dengan nama MGD ini di hitung sebetulnya bukan diukur yang diukur itu adalah entrance service kerma kerma di permukaan mamai dari kerma itu nanti kita bisa menggunakan tabel yang tabel itu sebetulnya didapatkan dari simulasi Monde Carlo yang itu ada di banyak dokumen termasuk di IAEA nanti mengkonversi dari RKRMA menjadi minigranular dose nanti kalau ketebalannya sekian itu nanti faktor-faktor konversinya berapa itu sudah ada tinggal kita masukkan faktor konversinya termasuk nanti sudah ada kalau kita menggunakan target filter yang kita ukur itu adalah kerma udaranya dari kerma udara kemudian nanti kita bisa kita sudah tahu faktor target filter dan kita juga sudah ketebalannya kita sudah tahu HVL kita sudah tahu kita bisa mencari konversinya nanti akan didapatkan langsung nilai MGD nah ini sekedar apa namanya batas batas lolos menurut Pak Petent untuk ketebalan 45 mili phantom BMMA itu min glandular dose tidak boleh melebihi 2,5 miligri atau kalau menggunakan phantom ACR sebagai untuk pengukurannya itu tidak boleh melebihi 3 miligri ini beberapa parameter dan batas lolos menurut Kapten kita akan coba lihat beberapa parameter mungkin tidak semuanya terkait dengan waktu yang pertama itu iluminasi cahaya yaitu untuk mengetahui tingkat pencahayaan lampu kolimasi sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya jadi sebenarnya pada pesawat sinar ek itu yang muncul sinar ek tapi sinar ek kan kelihatan biar kelihatan mata itu dipasang cahaya ada ada apa namanya ada semacam cermin yang nanti akan dibuat sedemikian rupa sehingga cahaya itu berhimbit dengan sinar ek sehingga ketika kita melihat cahaya itu cahaya tambah yang bisa kita nyalakan kira-kira sinar ek itu ya segitu sesuai dengan batas cahaya tadi nah kemudian cahaya ini nanti ada 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 standarnya yang pertama pencahayaannya jadi kalau kita bagi nanti itu ada empat quadrant quadrant satu dua tiga nanti dari sisi intensitasnya itu ada batasnya jadi apa jadi nanti kita menggunakan apa namanya light atau lux meter ya untuk mengecek besarnya intensitas cahaya itu kita letakkan di atas bagi support yang 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 wadah yang isinya itu ada detektor ada grid lain-lain kemudian apa namanya pedalnya kita ambil ya yang pedal kompresi itu kemudian lampu lampu kolimasi kita kita on kan kemudian lampu yang lain itu kita matikan kemudian sebelumnya ketika lampu kolimasi itu masih dimatikan kita cek dulu untuk latar backgroundnya itu berapa setelah itu nanti kita nyalakan setelah itu kita dapat nilai dari detektor yang kita gunakan nanti nilai rata-rata yang terukur dikurangi dengan background nah itu tidak boleh kurang dari 100 lux pada SED maksimum SED itu adalah source to image distance itu tidak boleh kurang dari 100 lux jadi kalau kurang dari itu berarti lampunya harus diganti dengan intensitas yang lebih tinggi itu untuk iluminasi cahaya nah kemudian berikutnya terkait dengan masalah kolimasi yang perlu diuji itu adalah missing tissue jadi ini untuk mengetahui banyaknya jaringan yang hilang dari pencitraan jadi kalau bisa seluruh jaringan yang kena radiasi itu masuk di citra idealnya begitu ya dan sesedikit mungkin jaringan yang kena radiasi yang tidak masuk citra nah jaringan yang kena radiasi tapi tidak masuk citra itu yang sering kita namakan dengan nama missing tissue jadi jaringan yang hilang nah maka kita perlu cek yang hilang itu berapa sih berapa mili terutama di chest wall di dinding gada yang hilang itu berapa maka untuk hal ini kita gunakan phantom ini ya phantom shares langsung kita gunakan penanda penanda atau kalau tidak ada boleh pakai uang yang mungkin radio opak dia kalau kena radiasi dia tidak dia lewati nanti tandanya itu kita taruh di bagian bawah dan kita juga taruh di bagian atas nanti kita akan cek nah kemudian ini kita expose nah kemudian ini kriteria keberterimaan untuk mode kontak mode kontak yang udah kita bahas seperti ini kontak itu tidak boleh lebih dari 5 mili kalau mode magnifikasi seperti tadi kita bahas itu tidak boleh lebih dari 7 milimeter ini contoh contoh mising tisu kalau kita menggunakan penanda menggunakan uang koin uang koin seribu rupiah ini yang kita taruh di bawah ini yang kita taruh di atas ini kan hilang padahal sebetulnya kalau kita lihat ini betul-betul kita taruh di datar detektor itu fantom ini kita taruh betul-betul di ujung sini di ujung sini idealnya ini kan kelihatan semuanya sampai ujung tapi ternyata tidak ada bagian yang deket dengan permukaan ini ini hilang itu hilangnya berapa mili nanti kita cek nanti cara ngeceknya kalau diukur diameter koin ini kalau utuh ini berapa mili ini diukur dari sini ke sini berapa mili kan akan ketahuan kalau misalnya di sini katakan aja misalnya kita pakai koin yang besar itu berapa mili misalnya 10 mili setelah di sini kita ujung ternyata misalnya cuma 9 mili berarti yang hilang kan 1 mili atau kita juga boleh pakai fantom ini ini fantom khusus yang memang di sini sudah ada apa namanya batas ini ya untuk langsung bisa kita lihat batas missing link yang hilang ini lebih sederhana kalau ini kita nanti harus menggunakan penggaris untuk mengukur berapa diameter yang hilang ini missing piece ini contoh ini contoh ini misalnya diameter koin ini ini adalah yang kalau ke arah sana ini 24 cm 24 cm tapi begitu kita ukur dari ujung sini ke ujung sini hanya 2,1 cm berarti yang hilang kan sekitar 0,3 cm atau 3 mili ya kira begitu ya nah terus ini kan kalau di atas ini sebetulnya sama ya ini 22,7 ini dari sini ke sini 2,7 sini ke sini 2,4 berarti yang hilang kan sama ya 0,3 cm juga ya atau 3 mili tapi nanti perlu masih dikalikan dengan faktor magnifikasi ya karena ini kan letaknya di atas kan jadi kalau dia di atas sampai ke bawah dia magnifikasi berapa itu menggunakan rumus sekitiga biasa seperti di SMA itu maka nanti kita akan mendapatkan jadi ini contoh ya contoh pengisian dan nilai lolos ujinya jadi disini kita dapatkan missing piece untuk di atas itu adalah 2,67 mili missing piece di bagian bawah itu 3 mili ini masih lolos ya karena missing piece di chest wall contoh yang fokus besar itu 5 mili jadi masih di bawah 5 ya masih lolos seperti ini oke kemudian berikutnya yang perlu diuji pada kolimasi itu adalah kesesuaian antara cahaya dengan X-ray itu juga kita perlu uji ini perlu kita perlu uji di beberapa ujung di ujung sini ujung sini ujung sini ujung sini ya ini ujung yang dekat dengan nipel ini nipel yang disini ya yang chest wall ini yang sebelah kiri ini yang sebelah kanan ini nanti ada perlu ada 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 apa nah beberapa pengujian ya itu memastikan X-ray tidak melebihi batas cahaya memastikan batas X-ray sesuai dengan reseptor jadi sinar eknya tidak harus sama dengan cahaya yang datang kemudian sinar ek yang datang itu tidak boleh melebihi reseptor artinya sinar ek yang datang itu harus masuk detektor semuanya itu harus kita pastikan harus sama dan memastikan tidak ada dinding dada yang tertakor X-ray dinding dada ini tidak boleh kena perut wajah tidak boleh kena itu harus kita pastikan tidak kena ini kriteria keberterimaannya untuk cahaya VS X-ray ini lebih kecil dari 1% SID source to image distance nah kalau seandainya dia itu 1 meter ya misalnya ya maka 1% nya berarti 1 1 mili ya seperti itu oke kemudian kita lanjutnya nah ini adalah kita untuk mengecek perbedaan antara X-ray field dengan cahaya ya ini pengukurannya kita kita taruh apa namanya image reseptornya apa citranya itu kita taruh di atas bagi ya di atas di atas untuk memastikan apakah cahaya itu sama dengan X-ray artinya cahaya ketika ada cahaya kita tandai dengan apa namanya radiopat misalnya menggunakan koin atau kita juga menggunakan penggaris atau kita menggunakan apa namanya phantom khusus yang itu sudah dijual di pasaran di energi yang sangat murah yang sudah ada tanda jaraknya nah ini kita taruh di atas bagi setelah itu kita ketika kena cahaya kita tandai cahaya ini batasnya ini setelah kita tandai setelah itu setelah itu nanti kita lihat apakah betul batasnya itu sama dengan batas koin kita cek dia deviasinya berapa mili atau kalau pakai seperti ini mungkin lebih mudah itu dilihat nanti selesinya berapa mili dan yang ini masih sama dan ini adalah pengisiannya ini ada yang batas kiri batas kanan batas nipple chest wall seperti ini seperti ini kita isi misalnya kalau chest wall nya yang ini pakai sini nipple ini yang ini kita ukur semuanya nah ini dengan diameter nya misalnya 24 ini berarti yang hilang atau selesinya ini 2 mili ini berarti ya atau 0,2 cm ini yang hilang berarti 0,1 0,1 ini 0,2 kemudian juga perlu kita cek deviasi antara light fill dengan image reseptor kalau yang ini berarti nanti apa namanya reseptor kita masukin ke bagi ya yang 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 kita lakukan hal yang sama setelah itu kita cek ya apakah betul sama atau tidak ya ya kalau seandainya kemudian nanti selesinya berapa itu kita cek lagi sama dengan yang tadi itu ya kemudian yang juga perlu di cek untuk bagian kolimasi ini ini adalah kesusian antara pedal kompresi pada sisi dinding dada dengan reseptor citra jadi reseptor citra itu kan disini yang bawah ini terus yang ini ini ada kompresi ini ada kompresi nah ketika dia itu jepit kayak gitu apa namanya mengkompresi nah ini menekan ini permukaan sini sama sini ini gak boleh beda gak boleh beda ya kalaupun beda selesinya gak boleh melebihi batas yang ditentukan nah ini deviasinya 1% dari SID ya jadi apa namanya kalau seandainya jaraknya 100 100 cm ya 1 meter ya berarti selesinya hanya boleh 1 cm perbedaan muka disini nanti kita cek selesinya oke kemudian berikutnya yang perlu dicek itu adalah akurasi dan reproduksibilitas KVP tegangan tabun tadi kita udah bahas bahwa di dalam mamografi tegangan yang digunakan ini sangat-sangat penting sekali ya dan di mamografi tegangan gak boleh terlalu tinggi tegangan rendah rendahnya maksimal 30 KVP itu kita cek betul tegangannya akurat atau tidak kemudian reproduksibilitas itu ketika kita ulangi apakah menunjukkan nilai yang sama atau tidak atau dengan bahasa lain presisi jadi yang kita cek itu adalah akurasinya dan presisinya atau bahasa lainnya akurasi dan reproduksibilitas repro itu nama lain dari presisi sebetulnya jadi untuk mengetahui tingkat akurasi dan kedapat ulangan presisi di bahasa lain dari kedapat ulangan ini ya yang digunakan adalah KVV meter plat PP dan apron caranya sederhana sekali kita harus punya detektor khusus untuk KV atau multimeter bisa piranha bisa baratuda bisa unforce apa namanya merek yang lain sangat banyak ini KVP kita KV meter kita taruh di atas bagi yang tempat support tadi itu kemudian dengan dilapisi apron bagian bawahnya ini biar radiasinya enggak tembus ke bawah langsung aja ditutup seperti itu atau menggunakan plat PP pada jarak 4-6 dari ujung jesual di tengah lapangan setelah itu kita lakukan eksplosi dengan setting manual pada MAS rendah misalnya 10 MAS setelah itu nanti kita cek untuk variasi tegangan apakah dia akurat atau tidak dan selisihnya tadi enggak boleh beda sampai 5% itu untuk akurasi untuk reproduksibilitas nanti kita lakukan pengulangan sebanyak 5 kali 3-5 kali setelah itu nanti kita hitung nilai coefficient of variance coefficient of variance itu rumusnya adalah deviasi standar dibagi dengan rata-rata itu coefficient of variance ini sudah ada di sini jadi untuk uji akurasi KVI ini error maksimal 5% jadi kalau seandainya tegangan itu kita set 30 KVI KVP berarti 5% dari 30 itu berarti 1,5 berarti nanti dia harus dalam rentang 1,5 KVP jadi kalau 30 berarti dari 28,5 sampai 31,5 jadi kalau masih di rentang itu masih lolos tapi lebih atau kurang dari itu sudah enggak lolos kemudian untuk repro untuk presisi koefisien of varianza itu enggak boleh lebih dari 0,05 jadi artinya enggak boleh lebih dari 5% ketika kita ulang nilainya harus menunjukkan akurat presisi yang tinggi tidak boleh lebih dari 5% kemudian yang perlu dilakukan pengujian juga sama yaitu akurasi dan reproduksibilitas waktu penyinaran selain tegangan waktu juga diuji nah ini sama ini nanti kita gunakan timer atau kita menggunakan multimeter itu juga sudah mengukur timer secara otomatis intinya sama yang diukur akurasinya dan yang diukur adalah reproduksibilitasnya atau presisinya yang diukur kemudian yang perlu dilakukan pengukuran itu adalah linearitas keluaran radiasi jadi ketika arus tabung itu dinaikkan otomatis kan dosisnya naik ketika arus dinaikkan dosisnya naik nah itu harus linear naiknya itu yang perlu kita uji linearitas keluaran tabung ini jadi nanti yang kita yang kita gunakan itu adalah dose meter dan 4 cm PMMA jadi apa namanya phantom lempeng dari bahan PMMA ini berarti kita gunakan pengaturan manual untuk ketebalan 4 cm PMMA kemudian dosimeter kita taruh di atas pedal di bawah juga boleh jangan masalah setelah itu kita lakukan expose dengan kivi tetap tapi MA-nya divariasi nah ketika MA-nya naik otomatis dosis yang kita tangkap itu gak ikut naik juga kan nah setelah itu nanti kita bagi nilai dosis yang kita dapat dengan MAS kita bagi kan dapat nilai angka itu kalau kita lakukan 5 kali kita dapat 5 angka setelah itu nanti kita lihat nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah setelah itu kita hitung nilai coefficient of linearity rumusnya nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi dengan nilai maksimum tambah minimum itu namanya coefficient of linearity CL nah itu berarti kita harus itu untuk menunjukkan menggambarkan bahwa memang arusnya itu betul-betul linear dengan dosis yang dikeluarkan oleh pesawat tersebut nah ini tadi udah ada di sini jadi rumus dari CL itu adalah nilai maksimum nilai maksimum itu maksudnya adalah tadi ya nilai dosis dibagi dengan MA nya kalau ketika MA nya tinggi ya dosisnya tinggi tapi tinggi dibagi tinggi kan kembali sedang lagi kalau arusnya kecil dosisnya kecil kecil dibagi kecil kan juga sedang juga sehingga nanti kelima ukuran itu mestinya kita mendapat nilai yang berdekatan nah dari nilai berdekatan itu kita lihat maksimumnya berapa minimumnya berapa maka setelah itu kita masukkan ke rumus ini nilai maksimum dikurangi minimum dibagi maksimum tambah minimum ini yang dinamakan dengan nama coefficient of linearity dan nilai coefficient of linearity ini gak boleh lebih dari 0,1 jadi kalau dia lebih dari 0,1 berarti ada problem dengan arus tabungnya jadi arus tabung ini gak lagi linear atau linearitasnya tidak handal perlu diperbaiki nah kemudian yang perlu dicek itu adalah reproduksibilitas keluaran dan informasi dosis pasien nah ini yang perlu dicek ini yang dalam bentuk satuannya dalam besaran MGD min glandular dos nah sebetulnya yang kita hitung nanti itu adalah dosis di udara sebetulnya atau KI atau namanya itu kerma udara genetic energy release per mesh di kerma udara nah setelah kita tahu kerma udara kita perlu cek nilai HVL-nya dan kita juga perlu cek kita memperkenalkan phantom dan ketebalan berapa setelah itu nanti kita gunakan faktor pengali faktor konversi untuk dikalikan dengan nilai kerma udara untuk mendapatkan nilai MGD jadi nanti mungkin nilai MGD nanti saya jelaskan secara khusus pada pada kuliah yang lain nanti ya bagaimana cara mengukur MGD kemudian di powerpoint ini nilai MGD rumusnya tidak ditunjukkan yang jelas MGD itu nanti adalah faktor nilai nilai apa namanya nilai kerma udara atau KI tadi nanti dikalikan dengan nilai koefisien dari filter dan target target dan filter misalnya untuk MO-MO itu ada nilainya sendiri MO-RH ketika targetnya MO target kemudian filternya RH itu nanti punya koefisien sendiri setelah itu nanti ada koefisien konversinya dan itu sangat dipengaruhi oleh nilai AVL jadi kalau untuk AVL sekian dengan ketebalan sekian ini faktornya berapa itu nih kalau kita kalikan dengan nilai kerma udara maka nanti kita akan mendapatkan nilai Min Glendulatis gitu kira-kira nah ini ada beberapa protokol memang ini beda-beda beda-beda antara ACN sama UREF sama IAEA ini agak beda cara menempatkan detektor itu ya untuk pengukuran pengukuran kerma udara itu jadi kalau menurut IAEA itu dari chest wall jadi apa namanya detektor ini bagian pusatnya ini bagian ini ini jaraknya 4 mili 4 cm dan ujung atas detektor itu 4,5 cm dari permukaan tapi kalau menurut ini UREF ini menggunakan detektor itu masuk semuanya dan ujung detektor itu berada di ujung apa namanya ujung wall tadi itu ini berarti sekitar 6 cm di kesini tingginya sama nah kemudian kalau menggunakan ACR ini sama ya 4,5 tapi disini ada ini 1,56 phantom disini dan jaraknya disini apa namanya dari sini ke sini ini 4 cm jadi ada sedikit beda disini nah ini nanti bergantung pada phantom juga yang kita gunakan nah untuk kriteria ini S-faktor yang ada disini S-faktor ini misalnya untuk MOMO 1 MOLH itu 1,017 dan lain-lain nanti setiap target dan filter itu punya nilai S sendiri-sendiri nah kemudian untuk repro keluaran radiasi itu adalah 0,1 kemudian untuk nilai MGD menggunakan phantom ACR itu batas maksimumnya adalah 3 mg jadi kalau masih di bawah 3 itu masih dikatakan lolos MGD ini dengan mengasumsikan 50% tisu 50% fat ini sebetulnya yang diukur adalah kerma udara tapi kalau MGD itu hasil perhitungan dari kerma udara dikalikan dengan faktor konversi yang tadi sudah kita sebutkan ini HVL ini kita bahas pada kuliah kemarin ketika kita bahas dental jadi HVL ini perlu diukur kalau zaman dulu HVL ini kita menggunakan dalam pengukuran kita menggunakan lempeng AL nanti kita taruh AL dengan ketebalan yang beda-beda setelah itu nanti kita lihat pilih HVL atau kalau yang lebih yang lebih praktis lagi kita sudah menduga kira-kira kira-kira dia itu HVL-nya berapa misalnya katakan saja HVL-nya katakan saja misalnya yang 0,2 atau 0,3 mili berarti nanti kita pertama kali kita kasih ketebalan sedikit di atas itu setelah itu nanti kita kasih ketebalan di bawah itu berarti kan ketebalan tengah-tengah kan ada di antaranya itu ya nanti kita menggunakan rumus interpolasi bagaimana rumus ini ya jadi TB ini adalah ketebalan untuk bawahnya kemudian kalau TA itu ketebalan di atasnya kalau KA ini berarti nilai dosis nilai kerma di atasnya yang nilai di atasnya kalau KB itu yang nilai di bawahnya kita hitung pakai rumus ini nanti kita dapat nilai HVL oke kalau zaman sekarang HVL itu sudah input dalam pengukuran ketika kita menggunakan apa namanya multimeter ya secara otomatis HVL juga bisa langsung kedeteksi secara otomatis nah ini tentang apa protokol dalam pengukuran HVL ini juga beda-beda kali ini kita menggunakan detektor yang kita betul-betul mengukur menggunakan apa namanya AL filter ya ini untuk ACN ini untuk UREF ini untuk IAEA ini detektornya tadi diletakkan ini 4 cm ini 6 cm ini 4 cm seperti mana yang tadi sudah kita bahas tadi ini batas batas kelolosannya ini HVL ini harus tergantung tegangannya terus nanti ada yang dinamakan dengan nama faktor C di sini jadi kalau misalnya ini batas atasnya itu tergantung faktor C faktor C ini untuk MOMO 0,12 kalau WAL ini 0,32 nanti untuk tegangan tertentu kalau kita menggunakan WAL batasnya tinggal dimasukkan saja misalnya kita menggunakan KV berapa misalnya kita menggunakan KV 30 jadi 30 dibagi 100 tambah 0,03 ini batas bawahnya terus atasnya adalah 30 dibagi 100 ditambah dengan C C ini katakan saja 0,32 itu berarti batasnya jadi kalau dia masih di bawah itu berarti kalau di antara itu dia lolos kalau sudah di luar batas itu berarti dia sudah tidak lolos terlalu rendah atau terlalu tinggi terlalu tinggi juga tidak boleh kalau terlalu tinggi nanti apa namanya kontras antara MAME antara karsinoma dengan glandular tidak kelihatan tapi kalau terlalu rendah radiasinya tidak nemus akhirnya diserap oleh MAME ini agak beda dengan radiografi kalau radiografi pada umumnya itu hanya dikasih batas bawah untuk mamografi ini dikasih batas bawah dikasih batas atas jadi nilainya harus diantaranya itu kemudian yang berikutnya yang perlu kita cek itu adalah kebocoran tabung ini saya kira sama dengan modalitas yang lain jadi intinya tabung itu kita tutup dengan PB berarti tidak ada radiasi yang keluar kalaupun ada yang keluar berarti itu bajar kita tutup bagi PB setelah itu nanti kita menggunakan detektor kita letakkan pada jarak satu meter dari arah pada posisi katoda kanan kiri dan pada posisi anoda kemudian kita expose kalau bisa dengan faktor eksposi ini 35 GVP dengan arus tabung duploadingnya 100 MAS kita cek setelah itu nanti batas keberterimaannya itu tidak boleh melebihi satu miligree dalam satu jam jadi nanti kalau kita ngeceknya dalam mili berarti harus kita ubah menjadi dalam satuan jam tidak boleh lebih dari satu miligree kalau dia lebih dari satu miligree berarti ada yang bocor di situ harus diperbaiki ini untuk bocoran berikutnya yang perlu di cek itu adalah kendali paparan otomatis yang AEC nanti sudah kita bahas AEC ini adalah suatu sistem yang secara otomatis itu akan membuat paparan itu optimal sehingga kalau objek itu tebal arusnya akan membesar sendiri kalau sehingga nanti densitas yang kita dapatkan pada citra itu homogen jadi berapapun ketebalan objek yang kita scan maka sistem itu akan mengkompensasi secara otomatis demikian rupa sehingga optical density dari citra yang kita dapatkan itu konstan itu dinamakan dengan nama AEC biasanya dia ada 3 detektor maka yang perlu kita uji yang pertama itu adalah timer darurat sehingga timer darurat itu maksudnya kalau seandainya disitu kita tutup dengan PB kita tutup dengan PB kalau kita menggunakan AEC maka dia akan mengejar untuk mencapai densitas yang standar tadi tapi kalau dia naik terus akhirnya bisa tak terbatas maka nanti harus ada batasnya ketika dia sudah sampai pada nilai katakan aja 600 MAS dia sudah harus mati secara otomatis boleh dia mengejar terus kalau dia mengejar terus nanti jadi tak hingga kemudian juga sama kalau dia pakai arus tabung kecil dia harus timer juga harus mati secara otomatis ini yang disebut dengan nama timer darurat yang kedua penjejakan ketebalan dan KIV jadi kalau nanti kita cek kita menggunakan misalnya PMMA dengan ketebalan 2 cm 4 cm 6 cm itu berarti kita harus mendapatkan optical density yang seragam itu perlu kita cek untuk variasi ketebalan kemudian repronya kita perlu cek untuk masing-masing ketebalan untuk satu ketebalan kita cek 5 kali itu harus presisi yang berikutnya waktu eksplosi karena dia itu menyesuaikan ada dinamika di situ sebetulnya dinamika itu berlangsung seberapa lama waktu eksplosi nanti ada batasnya misalnya gak boleh lebih dari 2 second jadi harus selesai proses itu ini namanya AEC seperti itu nanti kalau kita ingin tahu optical density berarti kita harus menggunakan densitometer untuk membaca apa namanya film kalau untuk yang apa yang solid state yang menggunakan detector apa namanya solid state itu nanti kita menggunakan apa namanya yang disebut dengan nama EI exposure index nanti kalau kita mesti menggunakan film nanti yang kita cek adalah optical density nah ini contoh ini contoh dengan PMMA 2 cm ini 4 cm ini 6 cm maka kalau kita punya buat ROI disini ini ada ROI ini ROI disini ROI disini ROI disini ini harus masih menunjukkan nilai yang sama ini kita cek ini contohnya disini ini nilai minnya ini ada optical density nya 2,02 yang ini ketika disini kita tebalin jadi 4 cm apa namanya objeknya nilainya 1,98 ketika kita tebalin lagi jadi dia jadi 2,01 ini selisihnya sedikit ya nanti kita cek apa namanya nilai error nya itu nanti ada batas dan gak boleh melebihi nilai tertentu ini ya tadi ya jadi untuk timer darurat jadi berhenti paksa sebelum 600 mili ampers second dan timer darurat harus berfungsi dengan baik untuk penjejakan tadi kalau kita menggunakan film apa namanya dinilai dengan exposure index atau optical density untuk penjejakan ketebalan jadi ketika ketebalan divariasi dia tidak boleh lebih dari 10% perbedaannya kalau penjejakan kivi jadi ketika kivi dinaikkan maka arusnya harus turun sehingga optical density nya tetap itu selisihnya gak boleh lebih dari 15% untuk variasi tegangan kemudian untuk repronya ketika diulang 5 kali ini tidak boleh melebihi 0,05 waktu eksplosinya waktu eksplosinya tadi ya tadi kan saya udah cerita proses tadi ketika dia berproses menggunakan AEC itu gak boleh lebih dari kalau untuk mode kontak gak boleh lebih dari 2 second kalau dia mode magnifikasi yang kebesaran yang ada yang objeknya di tengah-tengah tadi dia tidak boleh lebih dari 3 second nah berikutnya adalah kualitas citra nah ini yang baru nah untuk kualitas citra ini kita menggunakan phantom misalnya phantom ACR dan phantom-phantom yang lain juga bisa nah tadi saya udah cerita di dalam phantom itu ada 3 jenis objek ada fiber ada spek dan ada masa nah itu nanti harus kelihatan harus kelihatan untuk fiber itu harus kelihatan minimal 4 untuk titik spek minimal 3 untuk masa minimal 3 untuk melihatnya itu menggunakan monitor khusus jadi perbolehkan menggunakan kaca pembesar maksimal 2 kali pembesaran ini contohnya ini phantom ACR terus ini objek-objeknya jadi disini ada 4 objek ada 4 fiber 1, 2, 3, 4 kemudian yang spek yang ini juga yang spek ini juga ada 4 objek 4 kelompok objek jadi 1, 2, 3, 4, 5 yang masa juga ada 4 ada 6 juga 1, 2, 3 1, ada 5 1, 2, 3, 4, 5 tadi udah kita lihat ini harus kelihatan sampai 4 sampai sini ini harus kelihatan kalau ini nggak kelihatan nggak apa-apa terus yang ini harus kelihatan 3 sampai sini harus kelihatan ini nggak kelihatan nggak apa-apa terus yang ini juga harus 3 minimal sampai disini ini nggak kelihatan nggak apa-apa ini contoh ACR phantom yang ditaruh di atas bagi ini contoh citranya di sini ini untuk kontras button optical density 0,4 kita mulai dari ini dari fiber ini 1, 2, 3 3, 4 ini kelihatan ini udah nggak kelihatan nggak kelihatan tapi ini citra yang sudah kemana-mana kalau nanti yang garis citra asli citra asli yang ada di monitor dan citra yang sudah di copy paste kemana-mana ini contoh sebetulnya ini spekel ini kelihatan ini kelihatan ini juga masih kelihatan ini kecil-kecil masih kelihatan ini udah nggak kelihatan nggak apa-apa berarti minimal 3 harus kelihatan terus yang yang masa minimal 3 juga ini 1 kelihatan 2 kelihatan 3 kelihatan 4 kelihatan yang ini udah nggak kelihatan ini contoh untuk image quality seperti itu ini caranya mengevaluasi kalau ini kalau seadanya tampaknya begini gimana ini 1 kelihatan 2 kelihatan 3 kelihatan tapi ini hanya kelihatan separuh kalau kelihatan separuh disebut dengan 3,5 3,5 dan lain-lain kemudian resolusi spasial kalau resolusi spasial itu menggunakan line pair phantom menggunakan line pair phantom jatuhnya seperti ini kita menggunakan line pair phantom ini kita taruh kita naruhnya itu dengan 2 arah kalau bisa dari arah ke depan belakang dan arah kanan kiri kita cek nanti berapa sih di dalam citra berapa objek paling kecil yang masih kelihatan dan ini luar biasa ini kalau di di MAMO ini batasnya tadi adalah 11 line pair per milimeter luar biasa kalau di citra itu hanya 0,5 0,5 line pair per mili maka mamografi ini memang resolusi spasialnya super-super tinggi kemudian jaraknya juga sama jarak objek itu harus betul-betul akurat selisihnya hanya boleh berapa persen dari itu hanya sekitar 2 persen kemudian artefak kita cek tidak boleh ada artefak di sana jadi nanti misalnya seperti ini ini contoh ini ada artefak ini garis-garis ini ada garis-garis ini kan tidak boleh atau ada garis-garis yang seperti ini ini juga tidak boleh atau ini ini ada objek apa ini ada line yang mendatar ini ini tidak boleh maka betul-betul harus murni jadi citranya bersih tidak ada gangguan apa-apa kalau ada gangguan khawatir itu mengganggu dalam evaluasi citra jadi kita menduga ada sesuatu padahal sebetulnya tidak ada apa-apa itu itu kira-kira di dalam quality control pada mammography ini alat uji yang tadi digunakan terus ini parameternya paling tidak ada 4 kelompok kolimasi general tabung AEC dosis sama kualitas citra kalau dipisahkan itu harus dicek semuanya ini beberapa rujukan yang nanti bisa diperdalam saya kira itu nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan via chat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh